Intro Astungkara, segar gelam, segar gelam, sehat ya Kalau dibilang sehat juga, kita tidak menampik ya Suatu hal, kemungkinan bisa terjadi Tapi Astungkara pada saat ini, sehat Kalau boleh tahu nih Pak, nampik nih ke kesibukannya Bapak Mohon izin Pak Ibu Mohon izin, buka masker Karena orang sering bilang Tahu namanya tetapi tidak tahu wajahnya Terima kasih karena tadi sudah panjang lebar sekali Sangat panjang, bahkan itu sebenarnya Suatu hal yang tidak perlu sebenarnya Terlalu di ekspos Karena itu suatu hal yang takutnya nanti akan prestise sendiri Tetapi ya terima kasih sudah diperkenalkan tadi Terima kasih banyak Ya Nabi, kegiatan dia sehari-hari Kegiatan kesibukannya saat ini ya Pak? Dados dalang, dalang kerusuhan Ya tamatan dia kan dalang loh Ya tamatan yang dalang Kebanyakan pada saat masa pandemi puniki Segala aktivitas Tidak bisa semaksimal kita kerjakan Namun ya mencari celah Oleh karena itu berusaha untuk menjadi dalang Ya semoga tidak dalang yang tidak-tidak Sebelumnya Mbak Biar hangat suasananya Kayak Niki mendung cuacanya Ya kita yang mohon izin Bapak Mohon izin Bapak pimpinan Stiki Indonesia Terima kasih atas waktunya Begitu juga Tua Sekretaris Bapak Ibu dosen undangan Begitu juga ada adik-adik masiswa Yang online maupun offline Mengikuti acara Kalau dibilang webinar sih terlalu berat Kita ngomongin ngobras aja dah Ngobrol santai Ngobrol santai Nah sebelum itu Ijin kan ya Mohon Juni ya Tiap panggil Mohon aja Biar lebih Jauh lebih kecil panggil Mohon aja ya Ya Kalau di tiang bilang Stiki KMH Indonesia Jawabannya jaya tiga kali Oke ya Stiki KMH Indonesia Jaya tiga kali Oke Stiki KMH Indonesia Jaya Jaya Harus semangat kok Tangan dong Ya Kasian loh Ada bapak-bapak undangan Para penjabat semua hadir Adik-adik masiswa lesu Tidur Sebagai generasi set Generasi milenial Ya harus semangat Ya harus semangat Ketika kita berbicara seni Artinya ini Kelanguan Artinya ini Keindahan Artinya ini Sandining Langu Ketika kita berbicara seni Kita harus seneng Ketika kita berbicara adat Sebuah kebiasaan Budaya Cita Wakmana Ketika kita tidak seni Dalam diri Tidak seneng Dalam diri Lebih baik Bubuk leng aja Di rumah Kan seperti itu Kasian Nanti Panitianya Buat acara Tapi kita gak semangat Seperti itu Itu tadi sedikit Penyampaian dari Bapak Yang juga Sudah membakar Semangat kita Pada pagi hari ini Nah Tanpa kita berlama-lama lagi Kita akan langsung saja Kepada berbincang-bincang kita Pada pagi hari ini Jadi Ada beberapa pertanyaan Yang Sudah saya siapkan sebelumnya Dan beberapa hal yang Kita kupas dengan Tentas hari ini Jadi mungkin dari teman-teman Yang sudah mempersiapkan Sudah memiliki Apa sih tentang Budaya-budaya Bali itu Seperti apa Nanti bisa akan Ditanyakan Setelah kita Melaksanakan Bincang-bincang Santai dengan Pak Koman Setelah itu Akan ada sesi diskusi Yang nantinya Berkesempatan Untuk teman-teman Menanyakan kepada Pak Koman Juga Seperti itu Mungkin Pak Jadi Kita buka saja Untuk acara hari ini Ada satu Yang buka Pertanyaan seperti ini Jadi Saat ini Di tengah pandemi ini Banyak sekali Budaya-budaya asing Seperti tadi Yang disampaikan oleh Pak Dewi Uji Salah kebidang pemahasiswa Yang menyampaikan Banyak sekali budaya Dari Korea Yang masuk ke Bali Banyak sekali Generasi muda Yang saat ini Lebih kepada Budayaan Barat Nah Nika Bagaimana Tips dari Bapak Atau bagaimana Pandangan Bapak Tentang budaya Seperti itu Semoga tidak Tidak dihakimi Niki Dibuka Wacana Niki Dalam artian Acara ngobrasi Binar ini Kita tidak berbicara Benar dan salah Tetapi Kita berusaha Untuk menelah Belajar Untuk mengedukasi Supaya kita lebih Memahami Tentang arti Dari seni Adat budaya Bali itu sendiri Ya pertanyaan sederhana Bali Yang notabene Pulaunya sangat kecil Penduduknya begitu padat Tidak memiliki Kekayaan Berupa apapun itu Ada tambang batu bara Mungkin pantainya Yang masih terkesan Belum bersih Tetapi kenapa Bali menjadi sorotan dunia Kenapa Bali sangat diminati Bahkan mau dipinang Oleh negara lain Untuk dijadikan Kota budaya Kota spesial Negara tetangga Kenapa Karena Bali memiliki Sepirit Bali memiliki Budaya Dimana yang dikatakan oleh Bapak Tadi Bahwa Bali itu memilikan Multikultur Budaya yang sangat Beraneka ragam Yang dimana Bersinergi dengan Berbagai macam Bentuk rupa Berbicara 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 tentang budaya Itnis Keyakinan agama Islam Buddha Kristen Menjadi satu Buktinya Ada pura di Bali Ratu Ayu Dalam Solo Ratu Ayu Mekah Itu salah satu bentuk Bahwa Alkulturasi budaya Keyakinan Masyarakat Hindu Di Bali ini Sangat multitalenta Sangat multidisiplin Multi ilmu Kang Cingwi Jayapangus Dan bahkan Menjadi pura Sat kayangan Dan kayangan Itu salah satu Bahwa Spirit Bali itu Memiliki Auranya Sangat luar biasa Dapat dikatakan Bahwa Bali punika Seperti Pelingih Tau Pelingih Alit-alit makin Pening Pelingih Pening Pura Pelingih itu Siapa yang buat Pelingih itu Siapa yang buat Mok Yuni Kita kan Yang mensakralkan Siapa Kita kan Ya Yang mendewakan Pelingih itu Siapa Kita juga Kenapa kita harus Berbondong-bondong Mencari Pelingih itu Dia tidak pernah Menawarkan dirinya Untuk disembah Dipuja Diaturkan apapun Tetapi kenapa Kita meyakini Itulah Bali Konsepnya Pelingih Tenten Metanyel Tidak pernah Menawarkan dirinya Tapi dia Selalu dipinang Oleh orang lain Karena apa Karena spirit taksu Itu tadi Ya Nah Ide peranda Bang Sideman Berbicara seperti apa Sekone Nangorin Karangawa Tangorin Karang Dewi Kepediti Sebelum kamu Membicarakan Membuli orang lain Bulilah dirimu sendiri Ya Tuturin Ring Sironing Karangawa Iragel Cerminan Untuk diri kita sendiri Oke Oke Benda yang paling jujur Dunia ini Apa sih Cermin kan Cermin Tidak pernah berbohong Dia Apa adanya Itulah yang dia Bicarakan Oleh karena itu Janganlah kita menampik Akan apa Segala satu hal Yang telah diberikan Itu yang harus kita Syukuri Bali punike Seperti Pelingih Ya Bagaimana kita Supaya bisa menjadi Pelingih dalam diri Bukan berarti kita Dewa ya Meskipun Dewa Didewekan Manusia Peragayaan Dewa Tapi bukan berarti Kita meniadakan Hal yang lain Bagaimana kita Bisa meniru Sifat-sifat Dewa Bagaimana kita Bisa Mengimplementasikan Dan mengedukasi Masyarakat Supaya kita Bisa memiliki Sifat Dewa Ya perlu kita Tiru dari Sifat Pelingih itu sendiri Ya Mulat Sarira Seperti itu Nah sekarang Temanya adalah Pentingnya Peran generasi muda Dalam menjaga Merestarikan Adat budaya Bali Nah coba Yang tanya Sama adik-adik Nabi yang sudah Kalian ketahui Tentang adat budaya Bali Uning macepat Uning sekaralit Ampunmu Berbicara tentang Masalah sekarmadiyah Utawi sekaragung Muka kawin Atau kawin Jauh sah Uning macepat Macepat-pat Uning sekaralit Coba gendeng Sikgin bisa Mengendeng sekaralit Sikgin bisa Tuhu Mana Guru Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saking tuhu mana guru Ini ke macepat Macepapat Saking tuhu mana guru Pitu tutun cening jani Ya kan? Itu fondasi dasar Ketika kita tidak memiliki fondasi dasar Untuk membangun siapa jati diri kita Kita tidak akan menemukan siapa diri kita Ya kan? Saking tuhu Begitu tulusnya seorang guru memberikan Suha edukasi pendidikan kepada kita Generasi Z Supaya bertujuan Angon bekal Angon senjata Pengelahir agak kewigunan hidup Tapi ketika kita menyepelekan hal tersebut Kita tidak akan mengerti Itu yang maksud dengan Sekararema cepat Sebelum Anda ingin menjadi sarjana Yang sujana Buatlah fondasi Anda Sekuat mungkin Sehingga tinggi pohon itu Diterpa angin Anda tidak akan robo Sederhana Habis bulan empat Tiktokan Sengkanggut Pertanyaan yang sederhana Mbak Yuli Apa sih yang bisa kalian berikan Kita berikan generasi Z Untuk di zaman sekarang Ngepura Bumuyut Buat budaya baru Menggogah Ngomongin agama Agama Ceng paling super Tidak ada yang bisa kita buat Kita hanya dituntut Untuk melestarikan Mengembangkan Mempadukan Apa yang sudah ada Supaya bisa diterima Di zaman sekarang Namun Kita terlena Dengan smartphone kita Dengan HP Android kita Kita terlena Karena kita tidak pernah mengetahui Tentang jati diri kita sebenarnya Oleh karena itu Sekarang berbicara tentang masalah seni Adat dan budaya Kita harus memahami Dumun Tapi ini ke seni Kelangan yang bilang tadi Adat ini ke sebuah kebiasaan Tradisi yang diwariskan Secara turun-temurun Adat Dresde Molenan Dresde di Sesehatan Dresde di Panyer Dresde di Karangasem Meskipun Acuannya adalah siwata tua Meskipun acuannya adalah niti sasra Namun implementasinya bisa berbeda Karena Dresde yang menyatakan Kebiasaannya berbeda Seni adat budaya Budi dan daya Cita wakmana Ya kan Apa yang akan kita buat Bisa diterima oleh masyarakat umum Ya kan bisa disumangkan Sebagai salah satu Pelestarian budaya Itu yang akan menjadi Makanya Sabdo Berbicara bagaimana Perubahan itu pasti akan terjadi Namun ketika perubahan itu Tidak bisa mengikuti perkembangan zaman Begitu juga tentang masalah begawan gitu Itu tidak akan bisa langgang Bagaimana kita mengkombain Antara budaya tradisi lama Dikombinasikan dengan budaya generasi set Ini yang kita kolaborasikan Sehingga menjadi dia peradaban budaya baru Ketika kita berbicara Terlalu kita menyepelekan Kita tidak mau menghargai Ini akan terjadi Sebuah Perelatan yang tidak akan pernah berhenti Ketika kita ngambil Bagaimana Coba Lihat Video tadi Gambaran Leliu Coba Kita sambil ngomongin budaya Kita ngobrol Ngobrol Nanti Sebentar Kalau ingin bertanya Silahkan Tapi tidak isi kerauhan Karena ini bukan seminar kerauhan Tapi kalau ada yang minat Senang kerauhan di rumah Silahkan sebentar Bisa melajah kok kerauhan Kerauhan itu Sing lapis Kerau Ya Oke Coba lihat Mana Ini yang film kemana Kepandung ya Mas Tunggara Desember tahun ini Tayan Cuma dua menit Lihat 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 Keemukan Mereka Mereka Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, ini salah satu karya loh. Astung Karel tahun ini, Desember, bisa tayang. Itu salah satu jati diri, Tiang, sebagai pelaku seni pencipta Bali tidak lepas. Spiritnya bahasa Bali. Tempat pentasnya Bali. Tapi dikombin dengan dunia digital, dikombin dengan bahasa Inggrisnya sendiri. Surah Darat yang sendiri, produser yang sendiri. Pelaku pencipta penulis skrip Tiang sendiri. Filmnya jadi, 2018 nyungsang, go internasional di tiga negara. Mendapatkan penghargaan terbaik. Tiang bukan orang perpilman, tapi Adek adalah orang IT, orang digital. Tiang berharap Adek lebih hebat daripada Tiang. Ya kan? Karena Anda spesialis berbicara, belajar tentang masalah sistem informasi. Belajar tentang masalah dunia digital. Ini, kalau jujur, dananya dan alatnya abal-abal kok. Hanya dengan kamera 1-2, hanya bantuan lampu sorotan lampu HP, hanya dengan obor jadi film go internasional. Kok bisa? Kemauan, dedikasi, itikat. Ketika kita mau, pasti bisa. Kalau kita hanya berbicara ngajakin Bali, ngelestariang Bali. Tetapi akhirnya kita, Korea. Dan lain sebagainya. Itu tidak baik, itu tidak buruk. Sama saja, tapi bagaimana kita mengambil, kok dia bisa? Kenapa kita tidak? Oleh karena itu, bagaimana kita mengkombain, mengerti tentang masalah jadid diri, kita Bali itu sendiri. Dan? Benar sekali, Pak. Jadi, yang besar, yang sangkut nih. Jadi, kita sebagai generasi muda, dengan teknologi yang semakin maju, apalagi kita, Kampus IT harus bisa mengkombinasikan sebuah budaya melestarikan dan mengembangkan bersamaan dengan teknologi yang maju seperti saat ini. Seperti itu. Kemudian, tadi, saya membengal sedikit mengenai memodifikasi atau mengkombain, ya. Ternyata, Pak. Nah, kita mengkombain kebudayaan Bali saat ini, apakah akan tetap mempertahankan taksunya budaya Bali? Ternyata, kan, seperti yang kita tahu bahwa budaya Bali sendiri itu memiliki taksunya. Nah, ketika kita mengkombain, mengkolaborasikan, atau memodifikasi, apakah taksunya akan tetap ada, nanti akan hilang, ya. Tergantung harga kambing, deh. Ya, kalau buat bicara taksu, proses, ruang, dan waktu. Ampura, Niki, ini akan menjadi benda sakral ketika ada proses, lalu pacara. Nah, sampah, batu yang Anda ambil di jalan, ketika diproses sesuai ruang dan waktu, disakralisasi, dia akan menjadi benda, ya, sebagai benda pujaan. Ya, ini akan metaksu ketika prosesnya, sekalau, niskalau, jangkap, turmaning, tasa. Ya, ketika kita berbicara mengkombinasikan budaya lama dan budaya baru, ketika prosesnya benar, dia akan metaksu. Contoh, kenapa rejang dewo, rejang renteng, baris gede, ketekok jago, dan lain sebagainya, puluhan, bahkan ratusan tahun, bisa eksis dan metaksu sampai sekarang. Kenapa tarian yang sekarang mendapatkan haki, ya, mendapatkan hak cipta, dan lain sebagainya, go internasional, singidang langeng. Dengan notabenean biaya yang luar biasa, karena proses ruang dan waktunya, dan jangkap, turmaning, tasa. Ya, karena apa? Ada kontestasi, ada kepentingan, ada prestise yang diharapkan si pelaku tersebut, sehingga dia tidak bisa bersinergi dengan kebutuhan alam ini. Ketika kita berkarya, berkeseniman, tanpa pernah mengharapkan hasil atas apa yang kau berikan, wahai Arjuna, itulah yang maksud dengan taksu. Ya, ngigal, ngigal, yang di hotel beda, yang di puro ngaya, ya, di saat kayangan dan kayang ngaya, jangan pernah mengharapkan apapun yang kamu berikan, biarkan alam yang merespon, tapi ketika kamu akan berbicara nari di hotel, dan lain sebagainya, itu beda, harus diposisikan, tentang proses ruang dan waktu, nah, taksu itu akan bisa terjadi, akan langgeng ketika kita memahami. Ya kan? Kenapa tarian-tarian yang dibuat sekarang tidak langgeng? Karena tidak men-taksu. Kenapa bisa tidak men-taksu? Karena prosesnya tidak melewati suatu hal yang dikatakan jangkap, turmaning, tasa. Oh, yang men-taksu itu? Ya, orang-orang kan men-taksu, betul? Oh, ini, bahas, gue, itu. Ya, artinya, ya. Itu, uang sama, rindit, masih lepuk, itu. Ya kan? Ngerti, ya, jadi aneh, jadi, ya, ada uang sama, rindit. Seperti itu. Makanya, ketika kita ingin men-taksu, ya, seperti tadi. Ya kan? Makanya, orang-orang, si Urdif, orang-orang bilang tadi itu, salah satunya lah, majebat, salah satunya adalah bibianu gendek. Jadi, orang-orang bisa mengendek bibianu. Nah, generasi jani kalta konyin bisa mengendek bibianu. Pernah dengar gendek bibianu? Nah, ini kan, guru lagu, guru ding dong, nih. Coba mengendek. Kalian banget, ya, kotaknya jani. Hah? Itu bagian daripada yoga, loh. Sekarari, Sekaragung, Sekar Madiyo, nih, ko. Kalau sekarang, bahasanya, Sat Darsano. Bahasanya, yoga, Pranayama. Nah, padahal, majebat, Sekarari, Sekaragung, nih, ko adalah yoga. Karena fokus pada prinsipnya. Coba jemaat sampah, sambil nyapu, ngendek bibianu, kerdas kan fokus. Tujuan kita kan, membersihkan tempat tersebut, sambil mengendek, mengatur Pranayama, raga, otomatis, badan dan pikiran raga dibersihkan. Kalau kita bisa tenang, duduk, masih, loh, di tempat yang disucikan, di tempat yang nening. Ya, kalau bisa, ini sama ini, sama ini tenang. Kalau dompet tipis, enggak bisa. Tapi ketika kita melakukan mengendek, otomatis, olah tubuh, olah rasa, olah raga kita, berjalan. Bibianu lamun payu luas, manju sria, antangnya tegakan. Arti apa? Hah? Loh generasi muda, siapa yang bisa mengertikan arti kit Bibianu? Bibianu, Bibianu. Ketika anda memiliki mulut, wasita, nimi tante, manemu, suka, duka, lara, parti. Ketika kamu memiliki mulut, jangan sampai mulutmu, harimaumu. Sederhana kan? Bibianu, bibi bisa berarti ibu, insanku, di utama, ah tidak, yang tidak ada, menjadi ada, adalah seorang wanita. Kapanpun wanita itu, dilecehkan, pada saat itu lah, dunia akan hancur. Drupadi, ya kan, Sita, Semarorate, ya kan, Mayo Denawa, Kang Chingwi, Jayapangus, Ulundanu. Ketika wanita itu dilecehkan, dunia ini hancur. Makanya orang berbicara, sorga ada di? Kenapa sorga tidak ada di Tlapak Kaki Aya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kita berbicara seni, adat budaya loh. Sorga ada di? Apa arti sorga adik? Sorga, suara ga, artinya, kenyang. Sorga, sor itu di bawah, ga itu lubang. Ya kan? Ketika kita berbicara sorga, berarti kita berbicara lubang. Dimana ke tempat sorga seorang ibu? Sorga ada di? Benar sorga ada di Lepak Kaki Ibu? Tulis menanya apa dong? Pikiranmu? Bias pasti ya, ngeras ya. Kamu bang, kamu petak, meme, kalau wanita bapak, purusa, kalau wanita peradana, ketika ketemu, teba sorga. Sangat sehebat apapun, kamu menjadi orang, ketika kamu tidak sungkem, dengan baktinin supra, ayah dan ibumu, nonsen, kamu jadi sarjana. Bohong itu. Sehebat apapun, ketika kamu memiliki orang tua, ketika orang tuamu masih hidup, sayangin dia. Ketika dia sudah meninggal, baktinin dia di merajaan. Kalau itu, tidak kamu lakukan, jangan omong, kamu jadi seorang profesor, dokter, bohong. Logika bermain. Dulu, bapaknya nangkelor, tidak sekolah, kenapa anaknya profesor? Sekarang anaknya profesor, kenapa cucunya bebinyat? Narkoba. Rialita kan? Kok bisa? Bibianu, lamun payu luas, manjus, manjus itu medius, medius itu pembersihan. Sucikan diri kita. Otaknya buah, melajah, pangdua. Awanya menyi, badan kita kotor, mandi pakai sabun, yang paling mahal. Parpum, biar bayar bagus. Sebisa mungkin ya, mahal ukuran bapak, 5.000 rupiah loh. Ya, ukuran kalian tidak tahu. Ya kan? Ketika ini kotor, laksana, ya susah saja. Antangnya tegakkan, adik pakai antangnya di mana? Di pinggang. Kenapa tidak di leher? Karena memang di pinggang. Kenapa? Karena di pinggang. Antangnya tegakkan. Ketika kamu melihat pacarmu selingkuh, apamu yang marah? Emosi? Di mana sumber panas? Ketak basahnya? Di dada. Mudah anak orang yang, kalau kalian melihat pacarmu selingkuh, ketak aja basahnya. Nih nge hortel? Jilai-jilai? Ketak aja basahnya. Mudah asing kuping, ketak? Mudah asing peningkat adik ketak? Kuntuh basah adik ketak? Karena? Pernah diselingkuhin? Tidak, kan gitu pertanyaannya? Kalau tidak, berarti tidak bisa jawab. Ya kan? Antangnya tegakkan. Antangnya rajinlah kamu untuk introveksi diri. Mulat sahri-irah. Ketika kamu tidak bisa introveksi diri, kamu tidak akan bisa menemukan antangnya tegakkan. Sat antangnya. Indriya. Satripu. Pangseng dadi. Satetayi. Pangdadi. Satguna. Satrasa. Sifat membunuh. Iriyati. Matsaryo. Krode. Marah. kembalikan supaya menjadi satrasa satguna. Ya kan? Antangnya tegakkan. Tio kuntul. Bawang. Angen sesikapan. Kalau pisau unikah. Untul. Tidak tajam. Kalau disangi. Enggak ada deneng? Kalau manusia itu bodoh. Belajar terus. Gimana jadinya? Bawang. Bawo. Taksu. Angen. Bekal hidup. Kalau adik ingin jadi seorang MC. Belajar MC secara baik dan benar. Ingin menjadi seorang maling. Belajar maling. Supaya jadi maling maguna. Wah bapak ngajir-ngajir-ngajir leh. Ayo bapak nanya. Maling itu perjalanannya baik atau buruk? Jawab. Oke kita kasih angka 10 lah. Perjalanan maling itu benar atau salah? Kenapa? Kenapa ada Robin Hood? Kenapa ada Batman? Kenapa ada Spiderman? Kenapa ada Taskara Patih maling mengguno dalam konteks celonaran? Kenapa ada Puro Maling? Jawab. Kenapa? Itu simul roh bin edel. Oke. Maling itu tergantung. Perjalanan maling benar atau enggak? Benar. Kita kasih angka 10. 9 benar. Dari sesetan, kalkestiki, tempat, gedung, alamat, pintu, pagar, kunci. Dia tahu. Pulang ke sesetan dengan aman. Kategori maling sukses ketika ketaruh, ketangkep. Masuk LP sukses. Men kalau jadi maling enggak ketaruh enggak tahu dong. Sedifikat enggak dapat. Ya kan? Logika main. Tapi di antara 10, 9 benar besit pelih ya. Dihapus ujian sehari. Karena itu bukan merupakan hak miliknya dia. Diambil. Itu kesalahannya dia. Ya kan? Makanya kalau jadi maling ada 3 spek. Maling jadi. Maling dingin. Maling mengguno. Kalau dalam cerita acara narang. Maling saji. Maling kawot. Maling mengguno. Kalau maling dingin ya menyuri untuk diri kepentinganmu sendiri. Jadi klepto. Kebiasaan buruk. Kalau maling dingin. Kalau maling dingin. Kalau maling jadi. Korupsi. Koruptor. Kalau maling mengguno. Mencuri sesuai dengan kebutuhan. Yang diperuntukkan untuk masyarakat banyak. Robin Hood yang dibilang tadi. Suka nyuri dong. Semua orang-orang kaya. Ya kan? Dan lain sebagainya. Itu makanya kita harus cerdas. Dibenah ada pelih. Dipeleh ada benah. Bukan berarti dalam semin hari ini. Yang berbicara maling itu. Ayo. Bukan ya. Pahami. Cermati. Oke. Nika deh. Oke. Oke. Jadi. Untuk kita bisa mentaksu. Nika. Untuk budaya tetap bisa mentaksu. Kita harus melati. Proses ruang dan waktu. Terbaik. Nah. Melihat dari. Perkembangan zaman saat ini. Nika Pak. Tentang tradisi mentajen. Wah. Mentajen. Banyak. Kita semua pasti tahu. Tentang tajen. Nika nih. Di zaman dulu. Tajen Nika digunakan untuk. Seperti yang Bapak. Kita bilang tadi. Sempat juga berbincang sama Bapaknya. Tajen Nika digunakan untuk. Membangun kura. Karena seperti saat ini. Tajen banyak. Diminati untuk. Bebotong. Untuk orang-orang bebotong. Karena. Bagaimana nih. Kepandangannya Bapak. Untuk meluruskan. Mengenai. Tradisi tajen. Oke. Di sini kita tidak mengklaim ya. Berbicara benar dan salah. Tapi kita menyikapi. Untuk supaya lebih cerdas ke depannya. Bali pun Ike. Memiliki beraneka ragam. Budaya. Ada omedo medan. Ada tajen tati api. Ada kerauhan. Ring pengerebongan. Ada gogo. Dan lain sebagainya. Salah satunya adalah tajen. Dimana tajen itu. Dulunya diperuntukkan. Sebagai. Aci. Tabuh. Rah. Yang bertujuan adalah. Sebagai pengeruatan. Penyomian. Saanan yang butalan. Kalau. Pandadi. Pandadi. Dewa. Karena ini. Konsep baktilan. Apara bakti. Memberikan apapun yang menjadi milik. Dari idasa yang widiwasa. Kita persembahkan kembali. Nah. Ini merupakan bagian. Daripada sebuah ritual. Sakral. Aci. Yang diperuntukkan. Sebagai pengeruakan. Butalan. Namun. Ini yang perlu kita pahami. Tujuan daripada tajen itu. Memberikan sebagai salah satu warisan. Yen Kang Chingwi. Jaya Pangus. Tradisi. Maceki. Ada. Ya kan. Manik Angkeran. Ada Basukian. Ada. Ada yang dimaksud dengan. Gua Raja. Ya kan. Tajennya ada tradisi. Nah. Itu kan merupakan salah satu tradisi. Yang sudah sepatutnya. Kita jaga. Kita lestarikan. Namun. Disesuaikan dengan situasi. Kondisi keadaan. Karena itu merupakan. Sakralisasi. Kalau ada. Upacara yatnya. Kalau di luar itu. Itu perlu dibahas. Dikaji kembali. Karena kalau menurut. Kecamata di tiang. Tajen punika. Taburah nikah. Ada dua istilah. Memotoh. Dan bebotoh. Ketika kita berbicara. Di tatanan. Memotoh. Berarti. Memotoh. Napsu. Yang dimainkan. Satu. Oke. Seribu. Oke. Seratu miliar. Oke. Memotoh namanya. Tapi ketika kita berbicara. Bebotoh. Bebatangontoh. Mengerti kita. Dengan situasi. Kondisi keadaan. Oh. Jadi. Saya tidak berada. Saya tidak berada. Saya tidak berada. Ada aci. Ada ritual. Bebotangontoh. Ngelapis. Siu. Sudah kesiu. Angguan metajan. Angguan. Satu-sata. Supaya ada. Tabungan yang kita pakai. Untuk. Hidup berkelanjutan. Kita tidak berbicara benar dan salah. Dari perspektif apa. Kita akan menelak. Tajan itu. Untuk aci. Atau untuk kontestasi. Ya. Kalau memang tajan itu buktinya dari dulu. Pura saat kayangan dan kayaan. Kebanyakan. Dari cuk tajan bisa berdiri. Ya kan. Namun sekarang. Dialih fungsikan sebagai salah satu pementasan budaya. Yang. Mengarah lebih banyak nominan ke prestise diri. Mengundungkan diri sepihak. Lupa dengan jati diri. Sepirit dari tada tajan itu didirikan. Kan itu yang dipahami. Makanya. Maka. Banyak yang mengadakan tajan secara jor-joran. Tapi dia tidak paham dengan kondisi keadaan yang terjadi. Sehingga. Mengundungkan sebelah pihak. Merugikan. Apa daripada. Seperti tujuan itu sendiri. Momoto. Dan Boboto. Kalau itu dihilangkan. Hilang dong. Sejarah. Ya kan. Hilang. Apa yang menjadi sebuah. Warisan kita. Namun bagaimana kita memilah. Dan memilih. Supaya tetap bisa dikondisikan. Iya. Berarti kita sebagai generasi muda. Sebagai lunak-lunak. Yang. Kita harus bisa membedakan. Yang namanya. Memotoh. Dan juga Boboto. Jika kita memotoh. Itu berarti untuk memuaskan. Namun pribadi. Dan jika Boboto. Itu pasti kita tahu. Untuk apa. Tajan itu dilaksanakan. Seperti itu. Jadi. Mungkin dari teman-teman. Bisa. Mulai. Sadar. Akan. Memotoh. Dan Boboto. Itu seperti apa. Ini. Dengan. Demikian Pak. Dengan tadi yang telah. Bapak sampaikan. Bagaimana sih. Kita sebagai generasi muda. Katakan. Untuk bisa tetap. Melestarikan budaya. Apalagi saat ini. Tadi sempat disinggung. Juga banyak teman-teman. Yang. Senang. Tiktokan. Ken. Nah. Dan juga. Saat ini. Pandemi. Ken. Jarang. Juga. Kita. Tidak seperti dulu. Tidak ada. Pementasan-pementasan budaya. Yang kayak. Seperti itu. Bagaimana kita. Sebagai generasi muda. Untuk tetap. Bisa. Melestarikan budaya. Oke. Untuk tetap. Bisa. Melestarikan budaya. Salah satunya. Stiki KMH. Ini kan. Sudah. Pelestarian budaya. Mengadakan seminar. Webinar. Workshop. Mengadakan edukasi. Pendidikan. Ini kan. Salah satu langkah. Orang banyak. Jadi ini patut ditiru. Dan diguguh. Stiki KMH. Salah satunya. Mengadakan seminar. Seperti ini kan. Tujuan utamanya. Sebagai salah satu. Ya. Pelestarian budaya itu sendiri. Ya. Kan. Mendatangkan narasumer. Mengadakan seminar. Workshop. Memberikan pencerahan. Dimana harapannya. Sebenarnya. Seminar ini. Bukan hanya sekedar. Say hello deh. Habis ini saya datang. Habis itu pulang. Sebenarnya. Sangat disayangkan. Semestinya. Dari panitia. Bagaimana mengedukasi. Habis ini pulang. Buat catatan kecil. Satu lemar. Dua lemar. Buatkan artikel pendek. Ungah di sosmed kalian. Apa yang kalian dapatkan hari ini. Sehingga memfollow up. Follower yang dimiliki oleh Stiki. Hebat kan. Kalau ini ditiadakan. Yang sebatas ini. Ya udah. Hangin lalu. Inilah tujuannya Stiki itu. Diberirikan. Supaya bisa unggul. Dalam bidang seni. Ada budaya yang berbasis. Tentang IT digital. Sekarang ada sosmed. IG. FB. Twitter. Fanspeak. Ada NFT. Baliola. Ada Youtube. Banyak. Masa dikalahin sama paman. Punya Youtuber. Dalam latihan follow up yang banyak. Kalian bisa. Bagaimana caranya. Tim. Cyber kalian yang bekerja. Ada tim kreatif di sini. Ya kan. Ada tim digital. Yang kalian bentuk. Di sini tujuannya. KMA itu berdiri. Kan. Seperti itu tujuannya. Oleh karena itu. Apa yang bisa kita tunjukkan. Yang melestarikan. Dari diri. Dari kita sendiri dulu. Kita yang harus belajar. Untuk senang. Tentang budaya. Adat Bali Raga. Kalau kita tidak senang. Bagaimana kita bisa menyenangkan orang lain. Ampura kalau boleh bercerita. Pak Amang Didekan. Di FKIP. Yang dulunya IKIP PGRI Bali. Sekarang jurusannya Sener Tasik. Di Prodi. Salah satunya ada 10 Prodi. Tetap. Seni. Megamel. Ngigel. Ya. Ngewaya. Dan sebagainya. Di rumah pun juga seperti itu. Ya. Tidak berbicara tentang masalah luar negeri. Pak Amang gak pernah kok. Pak Amang konsepnya keluar negeri ini kan jalan-jalan. Bukan untuk membuang-buang waktu. Jalan-jalan. Biarkan orang luar negeri yang datang untuk mencari Pak Amang. Kan seperti itu. Konsepnya terbalik. Karena Pak Amang ingin mengikuti konsep pelingih itu. Makanya Pak Amang. Sampai saat ini. Berkredibilitas di bidang seni dan budaya. Ya kan. Di mana tetap konsisten tentang budaya-budaya tersebut. Itu yang kami lakukan. Sehingga apa? Orang yang melihat. Nah Stiki. Ini spiritnya kan unggul di bidang IT. Di mana spiritnya apa? Apakah budaya, seni itu sendiri. Ini yang perlu dikemas. Jadinya bagaimana caranya melestarikan. Jadi salah satu angka kecil ini. Selesai puniki harapannya buat artikel kecil. Up. Berapa sih ada murid di sini? Ayo kita belajar artesastra tentang ekonomi. Niti sastra. Belajar tentang kepemimpinan. Artes sastra. Belajar tentang perekonomian. Yair Weda. Belajar tentang masalah. Kesehatan. Semua sudah ada dalam agama Hindu kita. Nah contohnya sekarang. Mau buat follower kita di Stiki banyak. Berapa banyak murid? Ada 2 ribu? Seribu? Wajibkan setiap kelas para dosen dan mahasiswa like subscribe. Uang masuk terus. Pungah setiap Rabu dan Minggu. Ya kan? Buat info. Ya. Kerjasama dengan info dengan pasar gianya. Dan sebagainya. Itu salah satu strategi. Yang bisa memfollow up kondisi keadaan Stiki. Mahasiswanya seperti ini. Dan lain sebagainya. Kan gampang. Ya Pak Mang hanya dengan satu komputer. Ini tiga komputer laptop lagi. Sangat bisa semestinya. Bagaimana kalian mengemas. Kan seperti itu. Untuk melestarikan kembali kepada diri kita. Dan belajar untuk mencintai apa yang kita miliki. Wariskan. Itu. Berarti untuk kita melestarikan juga ya. Kembali lagi ke diri kita. Sadar akan kebudayaan di Bali. Dan juga mulai sadar. Untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan. Dan ini Pak E. Siap. Karena. Kita berikan juga kesempatan untuk teman-teman. Pertanyaan ya Pak. Biar gak kita aja berdua. Yang mengembangkan. Ini dari teman-teman. Sudah. Tidak sabar lagi. Untuk bertanya mengenai. Materi. Maupun. Tadi yang disampaikan oleh. Pak Komang. Ini dari teman-teman. Yang hadir disini. Yang menyaksikan. Ada yang ingin ditanyakan. Dulu kepada Pak Komang. Silahkan. Adik-adik disini. Pertanyaan di kampus semuanya. Mahasiswa-mahasiswi. Kalau ada yang ingin dipertanyakan. Seputaran seni, adat, dan budaya. Ayo kita sama-sama sharing. Ya kan. Apa yang ingin dipertanyakan. Supaya tidak label aja. Stiki KMH. Stiki labelnya aja. Plastarian budaya. Tetapi kita tidak bisa mengedukasi. Ya kan. Tidak bisa mengimplementasikan. Apa yang menjadi. Capaian luar. Daripada. Isi dan misi kampus ini. Kalau ada yang ingin bertanya. Silahkan. Bila perlu kritik habis. Bully habis. Tidak masalah kok. Ya kan. Itu sebagai salah satu pendewasaan. Untuk kita. Kita tidak usah malu. Untuk dikritik. Ya kan. Itu sebagai salah satu motivator. Silahkan. Terima kasih kesempatannya. Tenangkan nama saya. Wulan. Saya ingin bertanya. Apa manfaat yang didapat. Dengan berperan yang generasi muda. Dalam persaikan budaya hidup di mana. Apa manfaatnya. Apa manfaatnya. Ya. Terus mau jawab nak. Halo. Maaf dek. Nanyanya kepada siapa. Berdua orang disini. Kepada Pak Komang. Pak Komang. Apa manfaatnya. Generasi muda. Ya. Kalau Pak Komang. Manfaatnya apa ya. Untuk diri Pak Komang. Nah dek. Deman aja Pak Komang. Ketika Pak Komang bisa membangkitkan jati diri Pak Komang. Melestarikan apa yang menjadi sebuah tujuan. Daripada batara langit. Dan leluhur kita. Yang ada di Bali. Pak Komang merasa bangga. Pak Komang merasa senang. Karena apa yang menjadi tujuan kita. Hidup di Bali. Mati di Bali. Nika dapat terujud. Itu yang dimaksud. Dengan moksata menjagat itu ya. Ya kan. Kita bisa berbicara. Long life education. Kita berbicara. Menuntut ilmu. Sepanjang hayat. Dan sebagainya. Tetapi jangan sampai lupa. Dengan jati diri. Yang kita miliki. Nah apa yang Pak Komang bisa banggakan. Apa yang Pak Komang bisa dapatkan. Ya seperti. Jadi. Kalau Pak Komang boleh bercerita sedikit. Dari leluhur. Kompeang. Dan sebagainya pun. Ini ke semua tradisi budaya Bali. Buat wadah. Buat lembu. Buat upakara. Buat topeng. Buat barong. Ya kan. Gamelan. Nari. Tamatan Pak Komang. S1 pedalangan. Tamatan kedua. Filsafat agama. Tamatan ketiga. Filsafat teologi. Semua tentang calon arang. Agama. Barong. Rang. Semua. Apa yang Pak Komang dapatkan setelah sekian tahunnya berproses. Astongkara sampai sekarang bisa mencapai cita-cita. Setapali di kota Denpasar. Dekan di FKIP. Ketua Yayasan di Gases. Iya. Tapi itu bukan sebuah kebanggaan yang merupakan prestise untuk menguntungkan diri sendiri. Tetapi itulah dedikasi yang bisa kita berikan supaya. Nih lo Bali. Bali itu lah kekuatan taksu memiliki inner beauty yang bisa kita kumanangkan ke luar negeri. Sehingga orang itu. Oh ternyata Bali kayak nih lo. Iya kan. Buktinya apa yang Pak Komang dapatkan. Pak Komang gak usah bercemin kepada orang lain. Buktinya Pak Komang bisa menghidupi keluarga dan beberapa pegawai 250 pegawai yang Pak Komang miliki. Hanya medagang Bali dogen. Medagang budaya Bali dogen. Kenapa bisa? Ya karena dedikasi tadi. Tapi kalau kita berbicara. Dem masuk di Bali kuno. Dem aja akhirnya di Bali kuno. Sing nekang apa. Bohong. Itu pemikiran yang sangat picik. Berarti Anda tidak cinta. Mungkin yang makan minum kan di Bali. Pesahabu keluar negeri membangun. Anda tidak di Bali hidup. Dedikasi kan. Hidupmu matimu untuk Bali. Hidupmu matimu untuk keluargamu. Hidup dan matimu untuk merajaanmu. Baru hebat. Kalau kamu ingin belajar. Silahkan belajar. Tetapi kembali. Back to Weda. Kembali kepada jati dirimu. Bahwa saya adalah orang Bali. Karena Bali itu multi-talenta. Multi-disiplin. Multi-kultur budaya. Islam masuk. Kristen masuk. Buddha masuk. Semua dikemas menjadi satu kesatuan. Seperti yang tiang bilang tadi itu. Saling menghargai dan dihargai. Anasewa dan amesti. Itu deh. Ya kan. Itu yang tiang rasakan. Generasi muda sekarang. Apa sih yang sudah diberikan. Apakah itu benar atau salah? Tidak. Tapi itu kebiasaan yang perlu diperbaiki. Karena Anda sudah dewasa. Kan seperti itu. Silahkan lagi. Selamat menikmati.